Intro Halo Gabuters, bagaimana kabarnya? gimana udah beli pertalit pake aplikasi? janganlah biarkan kami sibuk mencari sesuap nasi jangan dibebani sebuah proyeksi demi memperkaya diri balik lagi di rnmovie masih bersama dengan saya rana dimana kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul never back down yang dirilis pada tahun 2008 baik tanpa banyak ngangengong lagi langsung saja renggangkan badan hembuskan nafas dan mari kita lalajo film ini akan berfokus pada seorang pemuda yang bernama Jack Tyler yang sangat dihantui rasa bersalah atas kematian ayahnya dan membuat Jack Tyler menjadi seorang yang sensitif jika ada seseorang yang menyinggung tentang ayahnya dan bagaimanakah Jack dapat keluar dari kondisinya tersebut simak terus alur film ini film ini diawali dari sebuah pertandingan dan futbol tingkat SMA yang pada pertandingan tersebut sangat menguras tenaga yang mana kubu putih saat ini sedang berada di atas angin karena ketangkasan salah satu pemain kunci mereka yakni Jack Tyler dan karena merasa akan kalah maka kubu hitam mencoba memancing emosi Jack Tyler agar ia hilang kendali kemudian kubu tersebut pun menyinggung tentang kematian ayah Jack yang disebabkan oleh Jack sendiri alhasil Jack pun memukul tersebut bahwa apa yang kau katakan apa yang kau katakan apa yang kau katakan kubu tersebut ini menjadi kubu tersebut singkat cerita kini pertandingan telah usai dan Jack pun mendapat teguran dari sang pelatih dan juga sang ibu karena seharusnya perkelahian tersebut tidaklah harus terjadi Inilah adik dan ibu dari Jack Mereka terlihat tengah bersiap-siap untuk pindah ke kota Orlando Karena adik dari Jack ini berprestasi di bidang tenis sehingga ia mendapatkan beasiswa di sana Keesokan harinya mereka telah berada di rumah baru mereka di Orlando Kemudian Jack pergi ke sekolah barunya dan hidup seperti pelajar lainnya Namun saat sedang berjalan di area sekolah tak sengaja ia melihat sebuah pembulian di sana Dan hendak menolong orang tersebut Namun ternyata orang yang ditolongnya berbalik menyerang Jack hingga hal itu membuatnya merasa aneh dan juga bingung Singkat cerita setelah waktu belajar telah selesai Jack pun berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Bajak Dan keesokan harinya Jack berkenalan dengan Max yaitu orang yang kemarin ia tolong Dan alasan Max berkenalan dengan Jack adalah karena Jack mampu mengalahkan lawan dalam sebuah perkelahian di sebuah pertandingan rugby Kemudian Max menjelaskan bahwa perkelahian kemarin adalah sebuah perkelahian yang terorganisir dan sudah direncanakan Karena orang-orang akan menjadi populer apabila memenangkan perkelahian dengan orang terkuat di sana Lalu Max mengajak Jack untuk ikut berlatih di tempat gurunya yang bernama Jen Karena Max melihat Jack memiliki potensi untuk menjadi petarung tangguh di sana Dan setelah itu Jack mulai tenar akibat video perkelahiannya di sebuah pertandingan rugby booming di Youtube Lalu kemudian Baja mengajak Jack ke sebuah pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja Singkat cerita malam pun tiba Jack pergi ke pesta tersebut dengan penuh semangat Dan di sana Jack disambut oleh Max dan diajak berkenalan dengan Ryan Dimana pada akhirnya Jack dibawa ke sebuah fight club untuk bersenang-senang di sana Kemudian Ryan menantang Jack untuk bertarung di sana Untuk menentukan siapa yang terhebat di sana Namun Jack menolaknya dan lebih memilih untuk meninggalkan tempat itu Namun sebelum Jack benar-benar pergi Ryan memanas-manasi Jack Hingga akhirnya Jack menerima tantangan dari Ryan Dan pertarungan pun dimulai Namun Jack menerima Di sana Jack berhasil dipermalukan oleh Ryan yang kemudian setelah Jack tumbang Ia diantarkan pulang oleh Max Keesokan paginya Charlie adik dari Jack dikagetkan dengan kondisi kakaknya yang babak belur Namun karena kasih sayangnya yang sangat kuat Ia merahasiakan hal tersebut dari ibu undanya Dan ia merawat kakaknya tersebut dengan penuh kasih sayang Kemudian Max mendatangi Jack dan mengajaknya berlatih di tempat Jen Agar ia dapat membalaskan dendamnya kepada Ryan Keesokan harinya Jack pun mendatangi gym pelatihan Jen untuk ikut berlatih Dan Jen pun berpesan apabila ia berkelahi di luar gym Maka ia tidak boleh ikut berlatih lagi di gym tersebut Singkat cerita malam pun tiba setelah Max kini Baja pun datang menemui Jack Yang mana alasan Baja datang menemui Jack adalah untuk meminta maaf kepada Jack atas kejadian di pesta kemarin Ia pun tidak menyangka bahwa akan terjadi kejadian tersebut Namun Jack belum menerima sepenuhnya atas apa yang telah terjadi di pesta kemarin Keesokan harinya Jack datang lebih awal ke tempat pelatihan untuk menerima pelatihan ekstra dari Jen Singkat cerita Baja menghampiri Ryan untuk mengakhiri hubungan dengannya Karena Baja selalu dihampiri rasa bersalah terhadap Jack Yang kemudian kondisi pun memanas Jack yang melihat hal tersebut pun ia ingin melarainya Namun Ryan malah mengolok-ngolok Jack Kemudian di tempat latihan Jack terlihat menumpahkan semua kekesalannya di sana Hingga Jen menyuruhnya pulang dan memintanya kembali jika permasalahannya itu sudah selesai Ia pun pulang bersama dengan Max Namun di tengah perjalanan Jack menumpahkan kekesalannya kepada pengemudi mobil yang ia temui Max pun kemudian merekam aksi tersebut yang kemudian ia posting di situs Youtube Yang mana kemudian video tersebut pun menjadi trending topik dan viral di sekolahnya Ryan yang juga telah menonton video tersebut pun mencoba menemui Jack secara diam-diam Dan mengajaknya mengikuti duel di sebuah acara Beatdown Di sana mereka pun kembali berkelahi yang lagi Ryan dapat dengan mudah mengatasi Jack Dan keesokan harinya Jack pun kembali mendatangi gym dari Jen untuk kembali berlatih Namun sebelum berlatih Jack memakai sebuah sarung tangan untuk melabui gurunya karena terdapat bekas luka pertarungan di tangannya Yang jelas hal itu sudah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Jen Dan ternyata hal tersebut pun disadari oleh Jen Yang kemudian langsung mengusir Jack saat itu juga Beberapa hari setelah kejadian itu Jack pun mendatangi Jen untuk meminta maaf dan menjelaskan sesuatu kepada Jen Agar ia bisa berlatih kembali di sana Dan pada akhirnya Jen pun dapat memaafkan Jack dengan syarat ia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama Keesokan harinya Jack pun mendatangi gym untuk memulai latihannya kembali Yang mana kali ini ia mengikuti latihan tersebut jauh lebih semangat daripada sebelumnya Hari demi hari ia lewati dengan latihan yang sungguh-sungguh Hingga ia berkembang begitu pesat Yang mana kini kemampuannya dapat menyaingi gurunya sendiri yaitu Jen Setelah mereka semakin dekat Jack mulai bertanya asal usul keluarga Jen Dan alasan mengapa ia memilih menyendiri hingga saat ini Dan ternyata alasan ia memilih tidak bersama keluarganya adalah akibat insiden puluhan tahun yang lalu yang telah ia alami Dulu Jen memiliki adik laki-laki yang sangat pandai dalam bertinju Yang membuatnya menjadi seorang petinju profesional Sekalipun iri namun Jen sangat menyayangi adiknya tersebut Suatu ketika saat mereka sedang berjalan-jalan Ada beberapa preman yang ingin unjuk kebolehan dengan menantang adik Jen berkelahi Saat Jen akan membela adiknya ia pun tersadar bahwa adiknya adalah seorang petinju profesional Dan hasilnya pun adiknya lah yang menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut Namun setelah pertarungan itu para preman tersebut kembali menemui Jen dan adiknya Dan berhasil menyarankan peluru tepat di kepala adik dari Jen Dan itulah alasannya mengapa ia tidak tinggal bersama keluarganya lagi Keesokan harinya Jake pun menemui baja untuk meminta maaf kepadanya Dan di malam harinya ibunda Jake mendatangi gym tempat Jake berlatih Untuk memberikan sejumlah uang kepada Jen Yang mana itu adalah sebuah pertanda bahwa Jake diperbolehkan Untuk mengikuti latihan bela diri di gym tersebut Beberapa hari kemudian acara pertarungan Beatdown pun semakin dekat Namun Jake malah membatalkan keikusertaannya dalam pertarungan tersebut Dan lebih memilih berdua bermesraan bersama baja ketimbang bertarung Yang pastinya akan melukai dirinya sendiri Keesokan harinya Ryan menemui Max dan mengajaknya pergi ke rumahnya Namun ternyata Max dijadikan bahan pelampiasan kekesalannya terhadap Jake Yang diberitakan bisa mengalahkan Ryan dan Jake memilih untuk mengundurkan diri Dari pertandingan Beatdown tersebut Sementara itu di rumahnya Jake terlihat sedang bersenang-senang Namun tiba-tiba ada yang mengantarkan Max ke depan rumah Jake Dengan kondisi yang sangat parah Kemudian Jake pun membawa Max ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif Kemudian Jake pergi ke gym untuk membawa mobil dan berniat menghancurkan Ryan pada pertandingan Beatdown Namun hal itu pun diketahui oleh Jen yang mana Jake pun dikecam olehnya Agar ia tidak melakukan aksi balas tendam Namun karena Jake pandai bersilat lidah Akhirnya Jen pun luluh dibuatnya Dan ia pun diizinkan untuk mengikuti pertandingan tersebut Kemudian Jake pun datang ke pertarungan tersebut dan menggunakan kaos milik ayahnya yang masih tersimpan rapih di rumahnya Dan sesampainya di lokasi Jake pun langsung mendaftar dan langsung menunjuk siapa yang akan menjadi calon lawannya Yang mana lawannya tersebut adalah pertarung terkuat di sana Yang tak lain dan tak bukan adalah Ryan Namun sesaat sebelum dimulainya pertarungan Pengelola pertarungan tersebut pun merubah lawan pada pertarungan tersebut Dimana Jake dan Ryan harus menghadapi lawan-lawan tangguh lainnya dulu sebelum mereka dipertemukan dalam sebuah pertandingan Namun pada sebuah pertarungan Jake mendapatkan masalah Yang mana ia mendapat sebuah cedera akibat lawannya yang sangat licin dalam bertarung Ia mengalami cedera pada tulang rusuk kanannya Setelah pertandingan Baja pun datang menemui Jake untuk menanyakan kondisinya Dan pada pertandingan berikutnya kini giliran Ryan yang mendapatkan masalah karena ia menusuk mata lawannya Sehingga ia langsung didiskualifikasi saat itu juga Dan dengan didiskualifikasinya Ryan Jake pun memutuskan menyerah pada pertandingan selanjutnya Melihat tahul tersebut Ryan pun merasa tidak terima dan menyusul Jake keluar arena pertarungan Dan mengajaknya bertarung ya Mana akhirnya mereka pun bertarung Hingga para penonton yang sedang menyaksikan pertandingan di dalam pun memutuskan keluar Dan lebih memilih menonton pertarungan antara Jake dan Ryan Penonton pun semakin membludak berhamburan keluar Mereka pun terus bertarung hingga Ryan mendapat merobohkan Jake dan sempat membuatnya tak berdaya I'am terima kasih kerana menonton pengguna Namun karena tekad yang sangat kuat dari Jack Ia pun berhasil bangkit dan membalikan keadaan Pada akhirnya Jack dapat mengalahkan Ryan Dan setelah itu hari-hari pun menjadi lebih indah dari hari kemarin Karena kini Jack menjadi petarung terbaik di sekolahnya tersebut Dan film pun diakhiri dengan ditutupnya Jim Jeanne Karena ia ingin pulang ke kampung halamannya untuk pertama kalinya setelah ia pergi Tamat Dari film ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Jika kita ingin begini kita harus begitu Jika bisa begini maka bisa begitu Jika bisa begini bisa begitu Jika bisa begini bisa begitu Jika bisa begini bisa begitu Saya Rana beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri Dan salam RN Movie ib k ekornya apapun northwesternya Bersia